Perbedaan penetapan tanggal bulan Hijriah, di dalam Islam, saat ini masih ditemui ada perbedaan. Hal ini dapat dirasakan ketika perbedaan terjadi pada tanggal-tanggal perayaan, semisal Idul Fitri dan Idul Adha. Sesungguhnya, masalah penanggalan bulan Hijriah, seharusnya sudah dianggap selesai, jika kaum muslimin sudah mempunyai kalender tetap dan baku, kapan tepatnya lebaran, apakah 5 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, sudah bisa diketahui dengan pasti melalui sistem hisap. Karena di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi hisap sudah canggih, ilmu astronomi sudah sedemikian maju, sehingga peristiwa yang sifatnya rutin seperti awal bulan maupun gerhana, sudah dapat dihitung dengan lebih akurat dan pasti, walaupun begitu, kita tetap harus mempunyai sikap toleran dan menghargai kepada sebagian masyarakat yang masih menggunakan Rukyatul Hilal, berusaha untuk melihat dengan mata ada atau tidak adanya Hilal. Terkait bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, kita akan menukilkan sebuah kisah dalam Siroh Nabawi berikut ini. Setelah berakhirnya Perang Hondak, melalui Malaikat Jibril, Allah memerintahkan Nabi untuk bersegera menyerang Bani Quraido, yaitu kelompok Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi. Menerima perintah ini, Rasulullah langsung, bergegas untuk melaksanakan dan menginstruksikan kepada para sahabat, untuk segera bergerak menuju Bani Quraido. Hal ini dapat kita baca, dalam Ensiklopedi Kitab Sembilan Hadits, pada riwayat Bukhori nomor 3810, dari Idnu Umar Rodiyallohu Anhumah, ia berkata, Nabi bersabda ketika Perang Al-Ahzab, janganlah seseorang melaksanakan sholat asar, kecuali di perkampungan Bani Quraido. Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan sholat asar di perjalanan, sementara sebagian yang lain berkata, kami tidak akan sholat, kecuali, setelah sampai di perkampungan itu. Sebagian yang lain beralasan, justru kita harus sholat, karena maksud beliau bukan seperti itu. Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi, beliau tidak menyalahkan satu pihak pun. Hadits Riwayat Bukhori nomor 3810 Ibnu Qatsir dalam kitab sirohnya, menyimpulkan bahwa, orang-orang yang sholat asar di perjalanan, telah menggabungkan berbagai dalil, dan berhasil memahami maknanya, sedangkan kelompok yang lain, betul-betul menjaga perintah Nabi yang khusus tersebut. Dari kisah ini, kita dapat mencontoh sifat Nabi, bagaimana beliau menghadapi perbedaan pemahaman, dari sebuah perintah yang sama, yaitu tidak menyalahkan satu pihak pun. Ketika zaman Nabi masih hidup saja, terjadi perbedaan penafsiran atau pemahaman sebuah perintah, maka pada saat ini, perbedaan dalam menafsirkan sebuah dalil, tentu tidak dapat dihindarkan. Sehingga, kita sebaiknya tidak mencelah, atau menghakimi pihak lain yang berbeda dengan kita. Namun sebaliknya, mari kita saling menghargai perbedaan ini menjadi suatu kekayaan hasanah keilmuan di dalam Islam. Semoga Allah senantiasa meridah kita semua. Selamat menikmati.